Baik anak-anak, untuk hari ini kita insya Allah akan melanjutkan di materi Stoichiometri bagian selanjutnya. Setelah kita belajar Stoichiometri 1, kemudian ada operasi pembatas, saatnya hari ini kita belajar bagaimana cara menentukan rumus empiris dan rumus muskul kuatu senyawa. Ini juga masih bagian dari bab Stoichiometri. Jadi, kita sudah mengenal ada rumus kimia sejak awal. Ada air, dengan rumus H2O, ada amonia NH3 dan sebagainya. Kemudian sebenarnya dari rumus kimia ada dua bagian anak-anak. Ada rumus empiris, ada rumus molekul. Terus apa masing-masing? Kita akan detailkan hari ini. Dan ada pertanyaan besar biasanya dari anak-anak, bagaimana sih sebenarnya menentukan rumus kimia, suatu senyawa itu. Kok tiba-tiba air ketemunya H2O. Ada dua atom H, ada satu atom O. Ada metana, rumusnya CH4. Kenapa C-nya harus satu, H-nya harus empat? Kok tidak? C-nya yang empat, C-nya yang satu. Nah, ternyata itu ada metode khusus yang digunakan oleh ahli kimia di dalam menentukan rumus molekul. Jadi, ini tidak ngawur anak-anak ya. Menggunakan prinsip-prinsip hukum dasar kimia, juga diukur menggunakan alat-alat modern yang disebut sebagai alat instrumentasi. Salah satu alat instrumentasi yang digunakan adalah spektroskopi. Nah, ini alatnya anak-anak. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Itu dianggunakan untuk menganalisis kandungan unsur di dalam suatu senyawa. Berapa persen unsur A, berapa persen unsur B itu bisa diketahui dari alat ini. Untuk spektroskopi, itu ada berapa jenis. Ada yang pakai inframerah, ada yang UV-fish, dan sebagainya. Anak-anak kenal ini jika sudah diperkuliahan. Bagaimana cara membaca data, bagaimana cara percobaannya akan dikenalkan diperkuliahan. Tapi prinsip dasarnya begini anak-anak ya. Kalau ada sampel, kemudian ditembak menggunakan stimulus, baik itu cahaya, panas, maupun yang lain, akan dihasilkan suatu gelombang atau sinyal. Nah, sinyal itu yang ditangkap oleh komputer dari datanya yang dianalisis di sini. Ini adalah prinsip kerja dari alat-alat spektroskopi. Saya tidak membahas di sini, karena detailnya dari perkuliahan. Nah, yang penting hari ini adalah kita memanfaatkan data hasil spektroskopi itu untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa. Itu saja ya. Kalau alat, tidak usah ditanyakan dulu. Nah, anak-anak insya Allah sangat sering ketemu dengan rumus ini, gitu ya. Terutama yang bawah, yang molekul ini. Sejak SD, kelas 4, kalau tidak salah, kita sudah dikenalkan dengan rumus ini. Rumus apa anak-anak ini? Rumus kimianya apa? Glukosa. Glukosa, betul sekali. Nah, yang kita kenal sejak SD, ditulis C6H12O6, yang kita kenal sebagai glukosa, hasil kuntosintesis tumbuhan, itu dikenal sebagai rumus molekul. Nah, kemudian rumus ini bisa juga ditulis seperti ini. Menjadi lebih sederhana. Ini dikenal sebagai rumus empiris. Kira-kira apa anak-anak perbedaan antara rumus molekul dan rumus empiris? Dari keterangan ini aja. Ini dan ini ada hubungannya. Kalau rumus molekul itu seperti apa anak-anak penjelasannya? Kalau rumus empiris bagaimana menjelaskannya? Ternyata mudah. Kalau jumlah atom-atom di dalam senyawa dituliskan seperti ini, sesuai dengan jumlah yang ditemukan, hasil percobaan, itu dikenal sebagai rumus molekul. Yaitu menyatakan jumlah masing-masing atom di dalam suatu senyawa. Artinya di dalam suatu motor glukosa, jumlah atom C-nya pasti 6. Tidak pernah lebih dari 6. Hidrogen-nya pasti 12. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Oksigen-nya juga ada 6. Ternyata kalau rumus ini kita sederhanakan, karena ini adalah kelipatan dari 6, kalau dibagi 6 ini kan 1. Dibagi 6 ini menjadi 2. Dibagi 6 ini menjadi 1. Didapatkan rumus yang atas ini. Yang disebut sebagai rumus empiris. Yaitu menyatakan perbandingan paling sederhana antar atom-atom penyusun suatu senyawa. Perbandingan CHO di dalam glukosa itu adalah CH2O. Ini dikenal sebagai rumus empiris. Ini dikenal sebagai rumus molekul. Paham anak-anak ya? Perbedaan dua istilah ini ya. Rumus sesungguhnya adalah rumus molekul. Kalau terkecil perbandingan sederhana itu rumus empiris. Nah, sebagai contoh ini. Ini ada C4H10. Kalau diserhanakan bisa menjadi C2H5. Dibagi 2, dibagi 2. Ini juga sama. Bisa dibagi 2. Nah, kalau ini bagaimana anak-anak? Ini hanya 2O-nya 1. Kalau diserhanakan bisa enggak? Tidak bisa. Kalau enggak bisa berarti rumus molekul ini sama dengan rumus empiris-nya. Begitu juga yang ini. CO2. Ini juga CO2. Berarti rumus molekul itu sama dengan rumus empiris. Kalau masih bisa diserhanakan, yang lebih kompleks disebut sebagai rumus molekul, yang sederhana disebut sebagai rumus empiris. Nah, ini pengertiannya. Ini pengertian yang untuk rumus empiris. Nah, gitu ya. Tadi sudah sempat saya tinggi. Nah, kemudian anak-anak untuk menyederhanakan penulisan, itu orang-orang kimia membuat formula. Formulanya seperti ini. Rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali N kali. Nah, misalkan ini. Ada C4, H10. Kalau disederhanakan menjadi C2H5. Kira-kira nilai N-nya berapa anak-anak? Di sini. Nilai N-nya berapa? Faktor pengecilnya, pembaginya ini. N itu faktor pembaginya. Dua. Dua. Berarti di sini nulisnya C2H5 boleh dikasih angka 2 di luar turun. Tulisnya seperti itu. Rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N kali. Nah, kemudian anak-anak, saat kita menghitung, menentukan rumus molekul dan rumus empiris, itu kita menggunakan berat atom atau masanya atom. Sehingga didapatkan ini. MR itu kan berat molekul ya. Berat molekulnya, berat atom di dalam molekul, disebut sebagai MR, untuk rumus empiris dikali dengan N kali. Jadi, MR-nya ini sama dengan rumusnya empiris. Ini adalah formula yang biasa digunakan oleh orang-orang kimia untuk menyedari hendakannya. Nah, bagaimana aplikasinya atau penerapan di dalam perhitungan, kita langsung ambil contoh. Biar kita langsung paham gitu maksudnya ya. Nah, ini contoh satu. Contohnya begini, anak-anak. Suatu senyawa hidrokarbon, hidro itu hidrogen, karbon berarti karbon, berarti senyawanya hanya mengandung usur hidrogen dan karbon. Mengandung 85,7 persen masa karbon. Nah, persentase ini, anak-anak, didapatkan dari hasil spektroskopi tadi. Ternyata karbonnya 85,7 persen. Dan sisanya adalah hidrogen. Jika AR hidrogen adalah 1, C adalah 12, serta masa molekul relatif senyawa hidrokarbon adalah 56, masa molekul relatif inilah yang disebut sebagai MR. Pertanyaannya, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Kira-kira bagaimana cara berpikirnya, alur berpikirnya, kalau ada soal semacam ini. Ternyata sederhana sekali, anak-anak. Yang pertama ini, kita tentukan rumus empirisnya dulu. Di soal, itu yang dijelaskan hanya persentase karbon. Sedangkan hidrogen tidak ada. Terus berapa persen hidrogen? Ada keterangan sisanya. Artinya, kalau ada desa 100 persen, itu yang 85,7 persen adalah karbon, berarti sisanya hidrogen bisa dihitung menggunakan ini. 100 persen dikulangnya persennya C. Ketemunya adalah 14,3 persen. Kemudian, persentase ini, baik miliknya C maupun hidrogen, kita anggap sebagai masa nanti. Sehingga kita bisa menghitung perbandingan mole-nya di sini. mole-nya C dibanding dengan mole-nya H. Persentasenya C dibanding dengan persentasenya H. Dengan MR-nya, AR-nya gitu ya. Kan mole. Ini mole-nya C, ini mole-nya H. Masukkan angkanya. Yang C adalah 85,7 persen. AR-nya 12. Ini, siapa dari sini tadi? 14,3 persatu. Satu itu dari masanya atom hidrogen. Ini kalau kita hitung, anak-anak, ketemunya perbandingannya adalah satu dibanding dua. Artinya, mole-nya C dibanding mole-nya H itu satu dibanding dua. Dan angka perbandingan hasilnya ini, itu sebagai penentu rumus empiris. Sekali lagi ya, hasil perbandingannya ini, itu digunakan sebagai penentu rumus empiris. C-nya ada satu, hidrogennya ada dua. Dari kini, satu dibanding dua. Kenapa dikasih N? Kita gunakan rumus yang umum tadi. Rumus empiris itu adalah, si belakangnya ada N-nya. Ada faktor perkaliannya. Terus, jika kita sudah mendapatkan rumus empirisnya, mendapatkan rumus molekulnya, gampang sekali, anak-anak. Karena di sini sudah ada MR-nya. Keterangannya tadi gimana? MR, rumus empiris dikali-N kali, itu sama dengan MR dari rumus molekul. Empirisnya kan ini. Berarti MR dari CH2 dikali-N kali, itu sama dengan 56. 56 dapatnya dari sini. AR-nya C itu 12. Hidrogen itu 1 dikali 2. Karena hidrogennya ada 2. Sama dengan 56. Kalau dijumlah, ini ketemunya 14. Berarti 14N itu sama dengan 56. Sehingga kalau dihitung, N-nya ketemu 4. Kalau N-nya sudah ketemu, kita sudah dapat rumus molekulnya, yaitu sebesar CH2 dikali 4. Atau ditulis sebagai C4H8. Ini adalah rumus empiris. Ini adalah rumus molekul. Apakah ada pertanyaan sampai di penjelasan ini? Silakan kalau ada sesuatu yang bingung disampaikan. Karena di UTBK anak-anak, soal semacam ini sering sekali keluar. Di ujian Provinsi Jawa Timur kemarin, soal model begini juga keluar. Waktu ujian sekolah, yang model begini juga saya keluarkan. Jadi penting sekali soal kayak gini. Karena menggunakan analisis yang mendalam. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Itu 2-nya dapat dari H2-nya. Yang mana, Pak? Yang rumus molekul. Yang ini, ya? Yang ARC plus 2 itu, Pak. Ini dari sini, Mas. Dari CH2 ini. Kan menghitung MR itu menggunakan masa atom. MR itu masa atom. Lajiannya ada berapa? Ada 1. Berarti 1 kali masa atom C ditambah dengan 2 kali masa atom hidrogen. Masa atom hidrogen itu 1. Berarti ini 2 dikali 1. Sedangkan karbon, masanya adalah 12. didapatkan dari CH2. Begitu Mas Aiman ya. Ada pertanyaan lagi, Mas? Sudah paham ya? Paham, Sur. Alhamdulillah. Kalau sudah paham yang contoh pertama, saya akan masuk di contoh yang kedua, anak-anak. Karena contoh yang kedua ini, modelnya akan saya gunakan di penilaian akhir tahun, atau PAP nanti. Siap ya? Ini bentuk soalnya. Ketutupan, benar. Sebanyak 4,5 gram suatu senyawa organik yang belum diketahui rumus kimianya dibakar dengan sejumlah oksigen dan menghasilkan 6,6 gram gas CO2, 2,7 gram gas H2O. Jika senyawa organik tersebut diduga mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, serta memiliki MR sebesar 60, tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Ini adalah model soal PAT yang kita gunakan untuk penentuan kenaikan kelas nanti. Kemudian dibantu di soal itu ada bersamaan reaksi CXHYOZ ditampak utgung bentuk CO2 dan H2O. Artinya, kita disuruh nentukan ini anak-anak. Berapa nilai F, Y, dan B. Agak sedikit berbeda dibandingkan soal yang tadi. Kalau yang tadi kan langsung ada persentase gini ya. Tapi kalau yang ini tidak. Kita analisis dari data percobaan ini. Masa senyawa ini besarnya 4,5 gram. CO2-nya itu 6,6 gram. H2O-nya itu 2,7 gram. Terus bagaimana cara menyelesaikan soal ini akan didapatkan rumus empiris dan rumus molekul? Ternyata data pertama yang kita analisis adalah data hasil reaksinya anak-anak. Yaitu CO2 dan CO2. Bentar ya. Ini masih ada yang join. Saya asli dulu. Kemudian setelah kita tahu data yang ada analisis, bagaimana cara analisisnya sekarang? Di sini unsur penyusun senyawanya adalah unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Produknya juga ada karbon, ada oksigen, ada hidrogen, ada oksigen. Sehingga kita bisa menghitung masa karbonnya, anak-anak. Berapa masa karbon di dalam CO2 itu bisa dihitung. Berapa masa hidrogen di dalam H2O itu bisa dihitung. Baru kita bisa mendapatkan masanya oksigen ini. Terus bagaimana cara mendapatkan masa C dan H ini yang digunakan? Nah, langkah pertama adalah menentukan masa atom-atom penyusun senyawa. Caranya ini anak-anak. Misalnya ada senyawa XY, kita disuruh menghitung menghitung masanya X atau menghitung masanya Y yang digunakan adalah seperti ini. Ini contohnya masa Y. Masanya Y dalam senyawa XY itu didapatkan dari jumlah atom Y dikali AR-nya atom Y dibagi dengan MR senyawa XY baru dikali dengan masanya senyawa XY. ini adalah rumus dasar untuk mendapatkan masa atom di dalam 4 jam uran. Senyawa yang ada disitu adalah CO2. Berarti kita bisa menghitung masanya C. C-nya ada 1. Berarti 1 atom C. Beratnya C tadi berapa? 12. Berarti 1 dikali 12. Kemudian MR-nya CO2. C itu kan 12. Oh itu kan 16. 16 kali 2 kan 32 anak-anak ya. 32 ditambah 12 ketemunya adalah 44. Berarti MR-CO2 adalah 44. Baru dikali dengan masanya CO2. Besarnya 6,6 gram ini. Sehingga ketemunya adalah 1,8 gram. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Sehingga mendapatkan masanya C. Tidak. Kalau tidak, tak lanjut masanya H. Untuk mendapatkan masanya H di dalam H2O juga sama. Hidrogennya ada 2. Berarti 2 atom hidrogen dikali masa 1 atom hidrogen dibagi dengan MR senyawa air. Dikali dengan masanya air. 2 kali 1. MR-air itu 18. Masanya adalah 2,7. Sehingga ketemunya 0,3 gram. Ini 1,8 gram. Ini 0,3 gram. Masa karbon dapat. Masa hidrogen dapat. Sekarang berapa masa oksigennya di dalam senyawa CHO ini. Karena masa C yang di sini sama yang di sini. Hidrogen yang di sini sama dengan yang di sini. Tinggal masanya O anak-anak. Kalau masa senyawanya adalah 4,5, sedangkan masa C diketahui dan H-nya diketahui, masanya O gampang nyarinya. Langsung pakai ini. Masanya sampel, dikurangi masanya H, dikurangi masanya C. Berarti 4,5, dikurangi 0,3, dikurangi 1,8. Ketemunya adalah 2,4 gram. Ini miliknya oksigen. Kalau masanya CH dan O sudah ketemu, tinggal kita bandingkan sekarang molnya. Kayak tadi. Molnya C, dibanding dengan molnya H, dibanding dengan molnya O. Masanya C dibagi A, R ketemu mol kan ya. Berarti 1,8 dibagi 12, 0,3 dibagi 1, yang ini 2,4 dibagi 16. Dapatnya ini. 0,15, 0,3, 0,15. Kalau disederhanakan, dapatnya menjadi 1 banding 2 banding 1. C-nya ada 1, hidrogennya ada 2, O-nya ada 1. Sehingga rumus empirisnya adalah CH2O. Setelah rumus empirisnya ketemuan anak, kita tinggal mencari rumus molekulnya. Karena di soal sudah ada MR di sini. Masukkan saja ke sini. MR rumus empiris sama dengan MR-nya molekul senyawa tadi. AR-nya C ada 1, hidrogennya ada 2, O-nya ada 1, dikali N ketemunya adalah 60. Kalau ini di jumlah, ketemunya 30. Berarti 30N itu sama dengan 60. Sehingga N-nya adalah 2. Kalau N-nya sudah ketemu 2, dimasukkan ke sini, rumus molekulnya menjadi C-nya 2, hidrogennya menjadi 4, oksigennya menjadi 2. Begitu cara menjawabnya. Apakah ada pertanyaan? Ini luar biasa, Pak Alini. Model ini saya keluarkan di PAS, sampai menemukan rumus molekulnya ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Luar biasa kalau tidak ada. Berarti materi untuk hari ini sudah selesai. Begitu. Gampang enggak ya? Materi sudah selesai. Terus nanti anak-anak silakan akses di Google Classroom. Di sana ada soal dalam bentuk Microsoft Form. Kemudian anak-anak isi soalnya di situ. Dan cara mengerjakannya ditulis di kertas. Terus difoto dalam format PDF di-upload di bagian akhir form. Seperti biasanya. Hasilnya pun juga bisa langsung anak-anak ketahui. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Alhamdulillah.